Puskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Soeharyo mengajak umat katolik untuk menggunakan hak suara mereka pada pemilihan presiden 14 Februari 2024 mendatang. Puskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan menggunakan hak suara pada pemilu merupakan sebuah tanggung jawab terhadap negara dan meminta umat katolik untuk menggunakan hati nurani mereka dalam memilih calon pemimpin Indonesia ke depan. Pada umat katolik saya mengatakan silahkan datang untuk ikut memilih calon-calon pemimpin kita dengan suara hati masing-masing. Tidak ada paksaan. Kalau saya mengatakan pilih ini nanti saya dikartu merah oleh Paus. Tidak boleh. Tetapi saya mengatakan silahkan memilih dengan cerdas menurut hati nurani. Hati nurani kan ada yang bodoh ya. Kalau memilih jangan panglih pakai hati nurani yang bodoh tetapi yang cerdas. Itu artinya mempertimbangkan segala macam hal. Itu yang pertama.